oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya kan ya teknisi HP kali ini teknisi HP membagikan tutorial bagaimana cara flash ya kan ya flash tab advance ya kan S7C ini ya dan apa saja yang diperlukan dalam proses flash di tab advance S7C yang pertama yang akan harus download nanti kan ya akan ada di link deskripsi itu bentar file flash nih yang namanya infinix box begini infinix box ini cuma driver by infinix box nanti akan install saja file-nya ini dan juga spectrum spectrum itu upgrade download Richard pulikan ya nanti di ekstrak saja ini dan di ekstrak saja nanti tampilannya seperti ini dan juga nanti silahkan download file firmwarenya ya nanti juga di ekstrak ya kan ya setelah download selesai silahkan ekstrak ekstraknya seperti ini dan oke langsung saja untuk proses eksekusinya jangan lalu buka yang namanya tadi kan ya research download versi 4.0 lanjut kita klik ini gergaji ini yang paling kiri kalau kita menonton video ini yang paling kiri kita klik dan kita cari yang namanya firmwarenya S7C ini ya versi itu S716 versi 1.0 2017 0525 bi seperti ini kita klik dua kali atau kita klik satu terus open ya dan ini me loading paket file ini ya silahkan tunggu dulu prosesnya disini ini ya dan jangan lupa untuk menyiapkan kabel USB ya yang penting bagus tidak goyang ya silahkan siapkan juga file file kabel USB dan oke sambil menunggu eh prosesnya ini ya prosesnya disini ini tinggal menunggu oke dan setelah tampil seperti ini ya tampil seperti ini berarti sudah selesai kan ya penambahan file firmwarenya dan selanjutnya klik ini ya gergaji yang kedua ini kita klik dan hilangkan checklist ini ya hilangkan select file file kita hilangkan dan biarkan dua ini lalu kita kebawah terus masuk ke sistem persis 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 dan user data dan plus charge ini di klik ya kan ya biarkan seperti ini ya biarkan seperti ini dan kita lanjut ke backup kita pilih ini hilangkan centang hilangkan centang lanjut hilangkan centang hilangkan centang hilangkan centang semuanya ya ini ya setelah seperti ini kita oke dan kita menyiapkan HP nya ini ya menyiapkan HP nya oke kita menyiapkan HP nya jangan lupa tutup dahulu matikan HP benar-benar mati ini ya oke siapkan USB oke tekan tombol volume up ya kan ya volume up atau tombol plus untuk tombol bootnya ini ya oke untuk tombol bootnya kita klik tombol volume atas kita klik tombol volume atas lanjut colokan USB ya kan ya colokan USB oke oke dan HP nanti akan mendeteksi ya oke maaf ya kan ya maaf salah setelah setelah selesai tadi ya kan ya setelah setelah maaf setelah ini tadi terus ini tadi klik ok lanjut play ya kan ya play ini maaf tadi belum saya play setelah ada tampilan seperti ini kita yes saja seperti itu dan siapkan HP ya kan ya kalau kalau ini baru siapkan HP kita kita tombol tekan bootnya itu volume atas volume atas ya kan ya volume atas lalu colokan USB seperti itu dan oke proses download berjalan ya kan ya proses download berjalan dan HP bisa diletakkan ya kan ya diletakkan dahulu yang di tempat yang aman ini dan prosesnya berjalan ya kan ya proses ini berjalan di dalam proses flashing di Advan tab Advan S7C ini itu bisa menghilangkan sek sekalian sekalian FRP nya ya kan ya maksudnya itu jika akan flash dengan cara ini sekalian menghilangkan FRP akun Google nya jadi nanti tidak usah bypass FRP seperti itu ya kan ya oke lanjut sampai prosesnya selesai ya oke setelah selesai kan ya setelah selesai HP Advan nya akan meriset sendiri kan ya HP Advan nya akan meriset sendiri jika sudah selesai seperti ini ini akan reset sendiri atau put reboot sendiri ya kan ya dan oke tinggal kita menunggu tinggal menunggu ke home screen ya kan ya pertama kali kita bisa close 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 dan lanjut menunggu proses HP Advan nya ke home screen seperti itu bisa melepas kabel USB nya dan tunggu HP Advan ke home screen ini ya tunggu saja prosesnya selesai untuk proses ke home screen nya itu sangat lama ya kan ya jadi tunggu saja prosesnya kenapa tadi di posisi apa itu short download tadi ya kan ya short download tadi kita hilangkan centangnya itu agar dalam proses flashing itu tidak apa itu email 0 atau tidak ada sinyal atau apa ya kan ya permasalahan permasalahannya jadi yang di yang di flash itu cuma user datanya saja seperti itu jadi lakukan langkahnya seperti saya ini ya seperti di awal tadi dan oke ini hampir selesai ke home screen ini ya oke ini sudah ke home screen ini ya oke tampilannya seperti ini selamat datang kita bisa pilih bahasa Indonesia dan kita bisa lewati ya kan ya lewati langkah ini lewati saja fit berikutnya jadi tadi prosesi flashing tadi menghilangkan FRP sekalian kan ya akun Google sekalian jadi tidak usah apa itu itu bypass ya kan ya bypass FRP seperti itu oke sudah selesai ya kan ya proses flashing Advan S7C nya sudah selesai dan ini sudah normal jaya kan ya siap diberikan ke user ya kan ya siap diberikan ke user terima kasih ketemu lagi di tutorial tutorial selanjutnya jangan lupa untuk mensubscribe channel ini dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax